Karena mereka adalah DPR, DPR Allah Proposal kamu, ajuan-ajuan kamu doa di depan mereka Maka Allah akan kabulkan karena sebab mereka Hayyan au maithan Yang masih 2 tahun sudah meninggal Kata Habibullah Adat Kalau kamu gak menemukan aku dalam keadaan hidup Kau bisa temui aku di dalam kuburanku Datangi kuburanku sama Karena orang soleh itu Orang soleh itu gak ada cerita yang mati mereka Cuma pindah Bahkan mereka lebih gembira Ketika mereka dalam keadaan meninggal dunia Kenapa? Kalau kita ini mau berdoa Kapan sih waktunya berdoa? 6 Di antara waktu-waktu yang sangat penting untuk berdoa Itu ada 5 1 Habis melakukan ketata Berdoa Habis sholat Berdoa Habis sodaka Berdoa Habis nolong orang Berdoa Ini waktunya doa yang baik Habis berbuat kebaikan Yang kedua Indalel Ketika malam hari Dikatakan bahasnya semua kebaikan itu Adanya di malam hari Tidaklah seorang wali diangkat menjadi wali Kecuali di malam hari Sampai dikatakan Sampai dikatakan Ada seorang santri bertanya kepada gurunya Ya Syekh Aku ingin bangun malam Apa kata Syekhnya? Untur mu'amalataka bin nahar Kobraan tatlu bagi amulail Lihat kebiasaan kamu di siang hari Sebelum kamu meminta untuk dibangunkan di malam hari Siang kamu lihat Bagus gak tingkah lakumu? Kalau tingkah lakumu di siang hari gak bagus Jangan minta bangun malam Karena bangun malam adalah Waktu Allah mendudukkan daripada hambanya Allah memanjakan daripada para hambanya dan pecintanya Hal min taib Hal min mustafirin Hal indau haja Itu semua diberikan oleh Allah di malam hari Ketika Allah rindu dengan hambanya Dia tertidur Allah memerintahkan malaikat Jibril Untuk membangunkan hamba tersebut Seraya mengatakan Ya Jibril Nabi abdi fulan Fa inni mustagun ilih Jibril Bangunkan hambaku itu Aku rindu kepadanya Yang ketiga Indah siam Ketika berpuasa Kenapa? Karena puasa ini Yang bales langsung Allah Ketika puasa Orang itu Kata Allah Malaikat Untuk pahala puasa Kamu jangan ikut nyatat Biarkan aku sendiri yang akan memberikan secara langsung Nah pada saat itu Karena ini tugas langsung Allah sendiri yang akan membayar kita Maka Seyugnanya ketika kita memperbanyak Daripada Daripada doa Yang keempat Indah salihin Ketika memandang dan duduk dengan orang soleh Kapan kamu duduk dengan orang soleh? Berdoa lah Kapan kamu duduk dengan wali Allah? Berdoa lah Karena mereka adalah DPR DPR Allah Proposal kamu Ajuan-ajuan kamu Doa di depan mereka Maka Allah akan Akan kabulkan Karena sebab mereka Hayyan awam itan Yang masih hidup Atau sudah meninggal Walaupun di Di apa namanya Di Barih Di makam orang soleh Kita minta Nggak ada ceritanya Orang minta Kepada makam itu Nggak ada Itu cuma pemahaman orang Sebodoh-bodohnya orang Nggak pernah belajar Kalau dia ziaro makam orang soleh Nggak ada ceritanya Dia minta sama ahli kubur Nggak ada Orang bodoh Ditanya Mau apa kamu? Punya hajat sama Allah Kenapa doa sini? Kamu minta sama si mahir? Nggak Aku minta barokan mereka Seperti itu Jadi nggak ada Orang bodoh sekalipun Nggak ada ceritanya Minta ke kuburan Itu nggak ada Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad Ketika beliau punya santri Ingin Ingin apa namanya? Ingin berangkat Haji Beliau masih sakit Dalam keadaan sakit Abib Abdullah bin Al-Haddad Kalau Habib Anak bin Haji Tapi Anak aku nggak ketemu Antum Abib Antum sudah sakit Kayak gini Gal kata Habib Abdullah Kalau kamu nggak menemukan Aku dalam keadaan hidup Kau bisa temui Aku di dalam kuburanku Datangi kuburanku Sama Karena orang soleh itu Orang soleh itu Nggak ada ceritanya Mati mereka Cuma pindah Bahkan mereka Lebih gembira Ketika mereka Dalam keadaan Meninggal dunia Kenapa? Karena nggak ada Apa namanya Kewajiban Solat dan ini dan itu nggak ada Mereka lebih Mementingkan daripada Para pecintanya Dan mengabulkan daripada Hajat-hajat para pecintanya Disampaikan kepada Allah SWT Yang kelima Yaitu adalah Ketika kau lihat Ibumu tersenyum Dan riba Kapan kau lihat Raut wajah Ibumu tersenyum Bahagia Karena perbuatan baik Yang kau lakukan Karena ketaatan Yang kau perbuat Angkat tangan Angkat tangan Ya Allah Minta Kenapa? Disitu adalah Yang paling kuat Daripada pengkabulan Daripada doa Karena Ridha Allah Fi ridha alwalide Ngesukhtu Allah Fi suhtil walide Naam Terima kasih telah menonton!